Cersil kisah tiga negara jilid 29. Ketika genderang perang berhenti setelah bergemuruh tiga X, pasukan tengah Chao Chao langsung membuka barisan dan keluarlah tiga jenderal, semua bersenjata lengkap. Mereka adalah Zhang Liao yang disertai Lidian dan Yeu Ejing. Zhang Liao yang berada di tengah segera menunjuk San Kuan untuk menantangannya. San Kuan mengambil tombaknya dan bersiap untuk menghadapinya, tetapi dari belakang barisan muncul Tai Shichi dengan tombaknya yang telah siap untuk bertempur segera menerjang ke tengah medan perang. Zhang Liao segera melayaninya dengan tombaknya juga, keduanya bertempur hebat sekali. Tai Shichi yang merupakan orang daerah selatan memiliki tubuh lebih lincah dibandingkan Zhang Liao, tetapi soal kekuatan Zhang Liao jauh lebih kuat. Tai Shichi terus berusaha mencari celah lawan dengan menghindar sebisanya, Zhang Liao menyerang Tai Shichi dengan sekuat tenaga. Tak terasa sudah 50 jurus lebih mereka bertarung dan belum terlihat siapakah yang dapat memenangkan duel kali ini. Lalu Lidian berkata pada Yeu Eijing, di sana adalah San Kuan yang mengenakan hal meemas itu. Kalau kita dapat menangkap dia maka kekalahan 830.000 prajurit kita di Cibi dapat dibalaskan. Berkata seperti itu, Yeu Eijing berkuda, sendiri, hanya satu orang dengan satu pedang di tangan. Dia segera pergi memutar ke arah jauh. Lalu tiba-tiba secepat kilat, dia memacu kudanya ke tengah dan melukai San Kuan. Tetapi kedua pengawal San Kuan terlalu cepat untuk dia. Sung Kian dan Jiahua berhasil menahan serangan dari atas dan menyelamatkan kepala tuan mereka. Tapi kedua tombak mereka patah karena serangan Yeu Eijing yang kuat. Kedua orang itu berusaha menahan serangan Yeu Eijing dengan senjata mereka yang telah rusak, dan akhirnya mereka mencari kesempatan untuk memukul kepala Yeu Eijing dan memaksanya mundur. Sung Kian mengambil tombak dari prajurit yang terdekat dan mengejar Yeu Eijing, tetapi Lidian langsung menyiapkan busur dan anak panahnya serta mengarahkannya ke jantung Sung Kian. Dan Sung Kian pun akhirnya tewas. Lalu Tai Shichi melihat temannya tewas, langsung segera kembali ke dalam pasukannya dan tidak berdual dengan Zhang Liao lagi. Saat ini Zhang Liao memerintahkan penyerangan segera dan pasukan Sang Kuan berada dalam keadaan kacau karena kehilangan komando di sayap kiri pasukan, mereka terpencar-pencar dan akhirnya melarikan diri. Zhang Liao dapat mengenali Sang Kuan dari kejauhan segera mengejarnya. Tiba-tiba Chong Poo datang dari sisinya untuk menghalanginya mengejar tuannya. Zhang Liao melihat dia telah terlalu jauh masuk ke daerah musuh segera kembali ke HVI. Sang Kuan dikawal kembali ke kemahnya di mana dia mengatur kembali pasukannya. Ketika Sang Kuan mengetahui kematian Song Kian, dia sangat bersedih dan menangis keras sekali. Bagian 47 Tetapi penasehat Zhang Hang mendekati dia dan berka'a, Kau terlalu bergantung pada kemampuan perangmu dan menganggap remeh musuh yang kuat. Setiap orang di pasukan ini ketakutan dan kau kehilangan general serta beberapa panji perangmu. Aku harap kau tidak lagi memamerkan kekuatanmu dalam medan perang dan mengambil tugas seorang general. Lebih baik kau berpikir bagaimana membuat rencana dengan kebajikan dan kebijaksanaanmu untuk dapat menguasai seluruh daerah dan cuan tanah. Hari ini karena tindakanmu yang terlalu terburu-buru sehingga Song Kian tewas di tangan musuh. Setelah hari ini ku harap kau lebih mementingkan keselamatan dirimu dan daerahmu dibanding dengan keinginanmu menunjukkan kekuatan. Ya, benar, ini adalah suatu kesalahan. Aku akan berubah, kata Sang Kuan. Segera Tai Chi Chi memasuki tenda dan ebut kata, di dalam pasuk aku ada seorang bernama Geding, seorang kakak yang adiknya bekerja di pasukan Seng Liao. Adiknya sangat kesal karena dihukum dan ingin membalas dendam. Dia mengirim berita bahwa dia akan menunjukkan signal nanti malam ketika dia telah membunuh Seng Liao. Aku berharap dapat membawa sedikit pasukan untuk menunggu signal itu dan menyerang. Dimanakah Geding tanya Sang Kuan? Geding telah berbaur dengan raket dan masuk ke dalam kota musuh. Biarkan aku membawa 5.000 prajurit dan aku akan menunggu singal itu. Zuge Jin berkata, Zeng Liao memiliki banyak siasat. Aku berpikir dia telah menunggu kedatanganmu. Hati-hatilah. Tai Shichi terus memaksa tuannya memberikan perintah kepadanya dan Sang Kuan yang sangat terluka karena kematian Song Kian sangat ingin membalas dendam dan akhirnya mengawalkan permintaan Tai Shichi. Tai Shichi dan Geding berasal dari daerah yang sama. Geding berhasil masuk ke dalam kota tanpa diketahui musuh. Dia berhasil menemukan adiknya dan keduanya merencanakan bagaimana membunuh Zeng Liao. Geding juga berkata pada dia, Tai Shichi akan membantu dia nanti malam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Adiknya berkata, karena pasukan Sang Kuan sangat jauh, aku khawatir mereka tidak dapat sampai di sini nanti malam, jadi kita akan membuat api ungun besar dan kau dapat bersikap panik dan meneriakan pengkhianatan. Hal ini akan menyebabkan kekacauan dan akan memberi kesempatan membunuh Zeng Liao. Ini adalah rencana yang baik, kata Geding. Sekarang setelah mendapatkan kemenangan, Zeng Liao kembali ke dalam kota dan memberi imbalan pada prajuritnya, tetapi dia memerintahkan tidak ada yang boleh melepaskan pakaian perangnya atau pergi tidur. Pengawalnya berkata, kau telah mendapatkan kemenangan hari ini dan musuh berada jauh sekali. Kau lebih baik melepaskan pakaian perangmu dan beristirahat. Tetapi Zeng Liao berkata, itu bukanlah jalan seorang pemimpin. Kemenangan bukanlah alasan untuk bergembira, dan kekalahan bukanlah alasan untuk bersedih. Jika pasukan selatan itu mengetahui bahwa aku sedang tidak siap, maka mereka akan menyerang. Kita harus bersiaga setiap saat untuk menahan serangan mereka. Bersiap-siaplah malam nanti dan waspadalah. Baru saja dia berkata begitu, tiba-tiba api menjalar di sudut-sudut kota dan ada yang berteriak, pengkhianatan. Banyak yang berdatangan dan saling mencurigai satu sama lain. Mereka segera bertarung antar teman sendiri. Seluruh kota tidak mungkin jadi pengkhianat, kata Zeng Liao. Pasti ada orang-orang yang menyebabkan kekacauan ini. Jika ku ketahui mereka, aku akan membunuh mereka semua. Segera Lidian membawa Geding dan pengikutnya. Setelah ditanyai beberapa pertanyaan lalu mereka dipenggal. Lalu muncul bunyi berisik, teriakan dan bunyi genderang perang terdengan di depan gerbang kota. Ini berarti pasukan selatan datang untuk menolong mereka. Tapi kita akan menghancurkan mereka DGN siasat sederhana, kata Zeng Liao. Dia memerintahkan prajuritnya membawa obor dan saling berteriak, pengkhianat, pemberontak dan membuka pintu gerbang serta menurunkan jembatan. Ketika Tai Shichi melihat gerbang itu terbuka, dia berpikir bahwa rencananya telah berjalan dengan baik dan dengan penuh percaya diri dia masuk melewati gerbang itu bersama prajuritnya. Tetapi ketika dia telah melewati gerbang itu, tiba-tiba ada bunyi ledakan dan musuh menutup gerbang dan menarik lagi jembatannya itu. Dia segera melompat dari kudanya dan menahan tali jembatan itu agar tidak ditutup dan memerintahkan agar pasukannya segera keluar secepatnya. Zeng Liao yang melihat ini segera memerintahkan pasukannya memanah pasukan musuh. Tai Shichi sebisa mungkin menahan serangan panah itu, tetapi dia terkena panah di tangannya dan tombaknya terlepas. Pasukan Zeng Liao segera mengisi ulang panah-panah mereka dan menempak lagi. Panah-panah berterbangan seperti hujan dan Tai Shichi berusaha menghindar dan mencari tempat perlindungan karena tangannya telah terluka. Sekarang panah mengenai kakinya dan dia tidak dapat berjalan, beberapa panah menancap di punggung dan perutnya. Luksun dan Dangxi tiba di luar gerbang dan berusaha membantu Tai Shichi. Luksun menembakkan panah api ke dalam benteng, sehingga pasukan pemanah Zeng Liao segera menghindar dan menghentikan tembakan. Dangxi segera menarik Tai Shichi keluar dari dalam benteng itu, tetapi luka Tai Shichi sudah sangat parah dan dia tak sadarkan diri. Akhirnya Dangxi berhasil membawa Tai Shichi keluar dari benteng itu dan mereka segera mundur. Pasukan Zeng Liao tidak mengejar karena berusaha memadamkan api di dalam kota. San Kuan sangat sedih ketika dia mengetahui bahwa jenderalnya telah terluka sangat parah. Lalu Zeng Zhao meminta dia untuk menghentikan peperangan dan San Kuan setuju. Dia memerintahkan pasukannya untuk kembali ke dalam kapal dan berlayar ke Nansu dan Ranzhou di mana mereka berkemah di sana. Tabib diperintahkan memeriksa Tai Shichi yang terluka parah, Tabib mengatakan bahwa panah-panah itu beracun dan racunnya sudah sampai ke jantung. Tai Shichi sudah dalam keadaan sekarat sekarang. Ketika San Kuan datang menanyakan keadaannya, dia berkata, ketika seorang yang berbakat dilahirkan ke dunia yang kacau ini, dia harus menjadi seorang pendekar dan menggengam pedang untuk menjejak gunung dan menyanggah langit. Aku belum melakukan jasa besar. Kenapa harus meninggal sebelum mendapatkan keinginanku itu? Ini adalah kata-kata terakhir Tai Shichi. Dia berumur 41 tahun ketika dia tewas. Berakhirlah sudah hidup seorang jenderal yang hebat di mana kemampuan berkuda dan memanahnya adalah yang terbaik di wilayah selatan. San Kuan sangat bersedih atas kematian jenderalnya ini. Dia memerintahkan agar memakamkan jasad Tai Shichi di utara kota Nansu di Bukit BSgu. Dan dia juga mengambil anak Tai Shichi, Tai Shiheng sebagai anaknya sendiri dan membesarkannya. Di Jingzhou, ketika Liu Beis mendengar kejadian yang menimpasan Kuan, dia segera memanggil Zuge Liang dan meminta nasihatnya. Kata Zuge Liang, aku telah mempelajari langit dan bintang, aku melihat bintang jatuh di sebelah barat laut. Keluarga kekaisaran pasti ada yang akan meninggal. Zuge Liang baru saja berbicara seperti itu ketika ada utusan membawa berita mengenai kematian dari Liu Qi anak dari Liu Biao. Liu Beis dengan segera menangis sedih. Tetapi penasehatnya berkata padanya, hidup dan mati adalah di luar kuasa kita untuk mengendalikan, oleh karena itu tidak perlu bersedih, tuanku, karena kesedihan buruk untuk tubuh. Lebih baik kita memikirkan langkah dua yang perlu dilakukan. Kirimkan seseorang untuk mengambil alih Ksi Yang Yang dan buatlah pengaturan untuk memakamkan Liu Qi. Siapa yang dapat dikirim tanya Liu Beis. Tidak lain dan tidak bukan, Guan Ye Yu. Lalu mereka memerintahkan Guan Ye Yu untuk menjaga Ksi Yang Yang. Liu Beis segera merasa khawatir mengenai janjinya akan menyerah Jingzhou apabila Liu Qi meninggal. Zuge Liang tidak mengangkat masalah ini untuk sementara. Zuge Liang berkata, aku akan memiliki sesuatu unut, ku katakan apabila mereka ingin kita memenuhi janji itu. Dalam waktu satu dua bulan Lu Su datang untuk ikut berduka dalam acara pemakaman Liu Qi. Paman Kaisar mendapatkan seorang pendamping. Liu Beis dan Zuge Liang kemudian keluar untuk menyambut Lu Su. Setelah bertukar salam, Lu Su berkata, setelah mendengar kematian keponakanmu, tuanku, San Kuan menyiapkan hadiah dan mengirimku untuk memberi penghormatan terakhir. Jenderal Zhou Ye UJG mengirim salam kepada Paman Kaisar dan kepadamu, Guru Naga. Keduanya langsung berdiri dan berterima kasih pada Lu Su. Lalu hadiah itu diberikan dan sebuah perjamuan diadakan, dan ketika perjamuan itu berlangsung, Lu Su mengatakan permasalah yang sebenarnya dari kedatangannya. Kau berkata, Tuan, Jingzhou akan dikembalikan setelah kematian Liu Qi. Sekarang karena hal itu telah terjadi, aku akan sangat senang mengetahui kapan penyerahan dapat dilangsungkan. Kita akan mendiskusikan masalah itu nanti. Sementara itu mari kita meminum arak, kata Liu Beis. Akhirnya pesta itu dilanjutkan. Beberapa waktu kemduian Lu Su kembali menanyakan masalah itu. Tetapi kali ini Liu Beis tidak berkata apa-apa. Zuge Liang langsung berpura-pura marah mendengar hal ini, Lu Su ka sungguh tidak beralasan. Kau tidak dapat menunggu sampai seseorang menjelaskan masalahnya padamu. Dari zaman leluhur kita pendiri dinasti, warisan besar kita telah diturunkan sedemikan rupa sampai hari ini, ketika kejahatan telah muncul di tengah-tengah kekaisaran dan mereka telah merampas sebagian besar warisan itu. Tetapi dengan bantuan dan kehendak langit, persatuan kembali telah hampir terjadi. Tuanku adalah keluarga dari kekaisaran ini, keturunan dari kaisar Jing, dan sekarang menjadi paman kaisar, apakah dia tidak memiliki bagian dalam kekaisaran ini? Lebih lagi, Liu Biao adalah saudara tuanku, dan sudah menjadi kebiasaan warisan dari satu saudara kepada saudara yang lainnya. Sedangkan siapakah tuanmu? Anak dari pejabat rendahan di sungai Kiantang, yang tanpa jasa besar sejauh yang diketahui kekaisaran. Hanya karena dia berkuasa, dia memegang enam wilayah dan delapan puluh satu kota di dataran selatan yang sekarang dia ini mengambil seluruh kekaisaran. Tanah ini semua adalah milik keluarga Liu dan tuanku, yang juga bermarga Liu, tidak memiliki bagiannya sama sekali, sementara tuanmu, yang bermargasan, memiliki wilayah besar dan sekarang masih mempermasalahkan tempat kecil ini. Lagi pula, ketika perang di Cibituanku JG melakukan jasa besar DGN menempatkan jenderal-jenderalnya dalam resiko besar. Apakah hanya karena kekuatan pasukan selatan sehingga kalian menang perang? Jika aku tidak mendatangkan angin dari Tenggara, apakah Zou Yeou dapat melakukan sesuatu? Jika dataran selatan dikuasai, maka dapatku katakan bahwa kedua wanita cantik itu akan berada di menara burung perunggu. Dan untukku dirimu dan pejabat lainnya, masih kan kalian dapat hidup dan selamat? Baru saja tuanku tidak menjawab karena dia berpikir bahwa seorang terpelajar seperti dirimu akan mengerti dan tidak memerlukan penjelasan panjang lebar. Dan aku percaya sekarang kau pasti telah mengerti. Lu Su terdiam, tetapi setelah beberapa saat dia berkata, apa yang kau bicarakan, Zou Yeou Yang, aku berpikir ini hanyalah caramu mempermainkan aku dan aku tidak senang dengan hal ini. Tidak senang dengan apa? Tanya Zou Yeou Yang. Ketika Liu Bei sedang berada di Dangyang, aku yang mengantarmu menyeberang sungai dan memperkenalkanmu pada tuanku. Aku menentang Zou Yeou ketika dia akan merebut Jingzhou dan lalu kita sampai pada kesepakatan bahwa tempat ini akan menjadi milik kami ketika Liu Qi meninggal. Sekarang bagaimana mungkin aku kembali dan berkata kau telah melanggar janjimu? Tuanku dan Zou Yeou akan menganggapku bersalah. Aku tidak takut mati, tetapi aku khawatir tuanku akan sangat marah dan berperang dengan Paman Kaisar, yang tidak akan mempunyai tempat untuk berlindung dan dia akan terlihat memalukan di mata seluruh dunia. Jawab Zou Yeou Yang. Aku tidak takut dengan Cao Cao dan satu juta prajuritnya serta nama Kaisar di belakangnya. Dan apakah kau pikir aku takut dengan Zou Yeou dan Tuan Lu? Walaupun begitu, karena hal ini akan menyebabkan kau sulit, aku akan membujuk tuanku untuk menulis surat dan memberimu pernyataan bahwa kami hanya akan menempati Jingzhou sementara. Ketika kami sudah bisa mendapatkan tempat lain maka Jingzhou akan dikembalikan padamu. Apa menurut pendapatmu? Tunggu sampai daerah apa yang didapatkan tanya lusuh. Tuanku tidak mungkin berpikir menyerang wilayah utara sekarang, tetapi Liu Seng di Yeou Zou sangat lemah dan tidak bisa mengatur daerahnya, tuanku akan menyerang dia. Jika kami mendapatkan daerah barat, maka tempat ini akan diserahkan padamu. Lusuh tidak memiliki pilihan lain dan menerima usulan itu. Liu Beis dengan tangannya sendiri menulis surat dan Zou Ge Liang serta lusuh sebagai penjamin dan saksi dalam hal ini. Lusuh berkata, aku tahu Tuanmu sangat terhormat dan tidak akan melanggar perjanjian ini. Dan lusuh kemudian segera berpamitan dan kembali ke wilayah selatan, Liu Beis dan Zou Ge Liang mengantarnya hingga ke perahunya. Di sana Zou Ge Liang berkata kepada lusuh, ketika kau bertemu Tuanmu, bicaralah dengan jelas dan terangkan kepada dia apa yang kukatan sehingga hal ini tidak memberikan impresi yang buruk. Jika dia menolak surat ini, kami akan marah dan akan mengambil seluruh wilayahnya. Satu hal yang penting bagi kita berdua adalah hidup dengan tenang bersama dan tidak memberikan musuh bersama kita, Cao Cao, sebuah kesempatan melawan kita. Lusuh akhirnya kembali ke Caisang dan di sana dia bertemu Zou Ge Liang berkata, bagaimana hasilnya? Ini ada sebuah surat yang diberikan Paman Kaisar, kata lusuh sambil memberikan surat itu pada Zou Ye Wu yang membacanya. Kau telah menjadi korban siasat Zou Ge Liang kata Zou Ye Wu sambil memukul meja. Dia tidak menjelaskan kapan akan mengembalikannya, dia berkata setelah merebut tempat lainnya dan kapankah itu? Bagaimana bila sepuluh tahun lagi? Maka itu akan berarti sepuluh tahun lagi Jing Zou baru kembali pada kita. Lalu apa gunanya surat ini? Dan kau berani menjamin surat ini, jika mereka tidak mengembalikan kotanya pada kita maka kau akan terkena masalah. Bagaimana jika cuang kita menganggap kau bersalah? Tanda petik. Lusuh langsung terdiam dan kebingungan. Dia berkata, aku berpikir bahwa Liu Be Es pasti jujur dan tidak akan berbohong. Kau, temanku, adalah sangat polos dan jujur. Liu Be Es adalah pengembara yang merampok tempat orang dan Zou Ge Liang pandai bersilat lidah. Kau dan mereka sangatlah berbeda. Lalu apakah yang dapat kita lakukan? Tanya Lusuh dengan kebingungan. Kau adalah teman baikku dan kebaikanmu memberikan satu lumbung berasmu untuk menyelamatkan pasukanku masih segar dalam ingatanku. Tentu saja aku akan menyelamatkanmu, Janagan khawatir, tetapi tunggulah beberapa hari sampai kita mendapatkan berita apa yang dilakukannya di utara sungai dan kita akan dapat merencanakan tindakan berikutnya. Lusuh menghabiskan beberapa hari dengan tidak tenang. Lalu datanglah pengintai dan berkata di Jingzhou semua hal teratur, bendera berkibar di mana-mana, sementara di dep dan kota, mereka membangun tempat peristirahatan buat Lady Gan, istri dari Liu Be Es dan semua prajurit berduka. Ketika Zhou Yeu mengetahui hal ini dia berkata pada Lusuh, aku mempunyai rencana. Kau akan melihat Liu Be Es berdiri untuk diikat dan kita akan mendapatkan Jingzhou semudah membalikan telapak tangan. Apakah sebenarnya rencanamu ini? Tanya Lusuh. Liu Be Es pasti akan mau menikah kembali, dan cuan kita mempunyai seorang adik perempuan, Lady San yang bernama San San Ksiang. Dia ini adalah pendekar wanita, di mana dia mempunyai pengawal wanita berjumlah ratusan orang, semua bersenjatakan dengan persenjataan perang. Kamarnya dipenuhi hal-hal seperti itu. Aku akan menulis surat pada cuan kita untuk mengiring utusan sehingga Liu Be Es harus datang kemari. Liu Be Es akan kita jadikan tawanan dan kita akan meminta menukar Jingzhou dengan dirinya. Ketika mereka telah menyerahkan wilayah itu maka tidak akan ada masalah dengan kesalahanmu ini. Lusuh sangat gembira. Lalu Zhou Ye Wu menulis surat pada tuannya dan sebuah perahu cepat dipilih untuk mengantar Lusuh kepada Adipati Wu, San Kuan. Setelah masalah Jingzhou dibicarakan, Lusuh menyerahkan surat yang diberikan oleh Liu Be Es. Apa gunanya surat tomong kosong ini? Tanya San Kuan setelah dia membaca surat itu. Ada surat lain dari General Zhou Ye Wu. Dan dia berkata jika kau menggunakan siasat ini maka kau akan mendapatkan Jingzhou, jawab Lusuh. Setelah membaca surat itu, San Kuan lebih tenang dan mulai memikirkan siapakah yang cocok untuk diutus. Tiba-tiba dia berkata, aku tahu, Lufan adalah orang yang tepat untuk dikirimkan. San Kuan memanggil Lufan untuk menghadap dan berkata, aku telah mendengar bahwa Liu Be Es telah kehilangan istrinya. Aku mempunyai adik perempuan yang ingin ku nikahkan dengannya sehingga membuat ikatan yang lebih erat di antara kami. Jika dia setuju maka kami menjadi satu dalam melawan Cao Cao dan mendukung dinasti Han. Kau adalah orang yang ku percaya mampu menjadi penengah urusan ini dan aku harapkah segera pergi ke Jingzhou dan mengurus hal ini. Dengan perintah ini, Lufan segera menyiapkan perahunya untuk perjalanan ini dan segera berangkat. Liu Be Es sedang dalam masa duka sekarang, dia bersedih pagi dan malam. Dan akhirnya suatu hari ketika dia sedang berbincang dengan Zhuge Liang, tiba-tiba prajurit melaporkan kedatangan Lufan dari dataran selatan. Ini pasti salah satu siasat Zhou Ye Wu, kata Zhuge Liang tersenyum. Tuan ku, temuilah dahulu dia dan mintalah dia menunggu sementara kita merencanakan apa yang dapat kita perbuat. Aku akan mendengarkan dari belakang tirai. Akhirnya Lufan dibawa menemui Liu Be Es. Setelah bertukar salam, keduanya duduk dan meminum teh. Liu Be Es membuka pembicaraan. Kau pasti memiliki sesuatu yang penting hingga datang ke tempat ini, Tuan. Berita mengenai kematian istrimu telah sampai pada kami dan aku datang berharap untuk mengusulkan kau mendapatkan istri yang baru. Apakah kau tertarik mendengarnya? Untuk kehilangan seorang istri di usia pertengahan adalah sebuah kehilangan yang besar, kata Liu Be Es. Sementara tubuhnya masih hangat, aku tidak dapat mendengarkan proposal untuk pernikahan lainnya. Lufan berkata, seorang pria tanpa seorang istri adalah seperti rumah tanpa tiang utama. Dalam usiamu, seseorang haruslah memiliki kehidupan yang lengkap. Aku datang untuk memintamu mempertimbangkan adik dari Sang Kuan, yang sangat cantik dan ku rasa cocok untuk menjadi pendampingmu. Jika kedua keluarga dapat bersatu seperti Kin dan Jin maka Chao Chao pun tidak akan berani untuk melihat ke arah selatan. Hal ini akan sangat menguntungkan, aku harap Paman Kaisar kau mau mempertimbangkan usulanku ini. Tetapi, karena ibu dari Lady San sangat sayang padanya, ibunya tidak ingin dia pergi jauh. Dan aku harus memintamu datang ke daerah kami untuk melangsungkan pernikahannya. Apakah tuanmu tahu bahwa kau datang? Mana mungkin aku berani datang tanpa sepengetahuan dia? Aku tidak lagi muda, usiaku sudah hampir 50 tahun dan dia masih sangat muda, dia bagaikan bunga yang sedang mekar. Tampaknya dia tidak cocok denganku. Walaupun dia masih sangat muda, tetapi pemikirannya sudah melampai kebanyakan orang umumnya, dan dia berkata bahwa dia tidak akan menikahi orang yang tidak terkenal. Kau, tuan, sudah terkenal ke seluruh penjuru lautan. Pernikahan ini adalah pernikahan antara seorang wanita suci dengan seorang pria terhormat. Lalu mengapa kau masih mempermasalahkan umur? Tuan, bermalamlah di sini dan aku akan memberimu jawabannya esok hari, kata Liu Beis. Hari itu utusan tersebut dijamu oleh Liu Beis, sementara malam harinya, Liu Beis dan Zuge Liang mendiskusikan masalah ini. Aku telah mengetahui apa maksud kedatangannya, sementara dia berbicara aku telah menghitung peruntunganmu dan mendapatkan tanda baik. Oleh karena itu kau boleh menyetujui usulan ini dan mengirim sangkian kembali dengan utusan itu untuk mengatur kedatanganmu. Ketika semuanya selesai, kita akan memilih hari dan kau datang untuk menikah. Bagaimana mungkin aku datang ke wilayah musuh? Zou Yeou telah ingin membunuhku sejak lama. Biarkan Zou Yeou menggunakan semua siasatnya. Pikirmu dia dapat mengelawari aku? Biarkan aku bertindak untukmu, dan semua perhitungannya akan gagal di tengah jalan. Setelah adik sangkuan berada di tanganmu, maka kita tidak perlu takut lagi mengenai Jing Zou. Tetapi Liu Beis tetap ragu dalam pikirannya. Walaupun begitu, sangkian tetap dikirim ke wilayah selatan dengan suatu perintah tertentu. Setelah bertemu sangkian, sangkuan berkata, Aku berharap adikku dapat meminta Liu Beis untuk tinggal di sini dengan kami sehingga dia tidak akan terluka. Sangkian lalu berpamitan dan kembali ke Jing Zou. Dia berkata, sangkuan mengininkan agar cuan Liu Beis pergi ke sana dan menikah di sana. Liu Beis ketakutan dan tidak ingin pergi. Zuge Liang berkata, aku telah menyiapkan tiga rencana, tetapi aku memerlukan Zhao Yun untuk menjalankannya. Dia akan dikirim untuk mengawalmu. Lalu Zuge Liang memanggil Zhao Yun dan memberinya tiga bungkus kantung sutra dan berbisik padanya, Di sini ada tiga rencana yang kemasukan dalam tiga kantung. Ketika kau mengawal cuan kita ke dataran selatan, kau akan membawa tiga kantung ini dan bertindak seperti yang dituliskan. Zhao Yun menyembunyikan ketiga kantung itu di jubahnya dan dia segera memberi hormat. Zuge Liang kemudian mengirimkan hadiah pernikahan, dan ketika hadiah ini telah diterima, maka tahap awal telah selesai. Pada saat itu adalah awal musim dingin pada tahun ke-14 masa janaan 19 tahun masa pemerintahan Kasiar Xian. Liu Beis dan para pengawalnya meninggalkan Jing Zou dengan sepuluh kapal untuk pergi menuju Nansu. Zuge Liang tetap di Jing Zou untuk menjaga daerah itu. Tetapi Liu Beis tidak juga merasa tenang. Mereka tiba dan saat ini adalah saat kantung pertama dibuka. Lalu Zhao Yun setelah membacanya segera memberikan instruksi kepada 500 prajuritnya dan mereka pergi ke beberapa tempat. Kemudian Zhao Yun berkata pada Liu Beis apa yang harus dilakukan yaitu untuk mengunjungi Tetua Kiao, yang merupakan ayah mertua Sanche dan Zou Ye Wu. Tetua Kiao tinggal di Nansu dan dia mengembala domba dan mengusahakan arak. Setelah memberi hormat, Liu Beis menjelaskan apa maksud kedatangannya dan cerita mengenai Lufan yang menemuinya dan memberi usulan untuk menikah. Sementara itu ke 500 prajurit tadi, semua berpakaian sipil berpencar ke seluruh penjuru kota membeli berbagai macam barang, seperti yang mereka katakan, untuk pernikahan Liu Beis dengan putri dari keluarga San. Mereka menyebarkan berita itu sampai ke pelosok-pelosok daerah selatan dan seluruh kota membicarakan hal itu. Ketika San Kuan mendengar kedatangan Liu Beis, dia segera meminta Lufan menyambutnya dan membawanya ke rumah tamu. Sementara itu Tetua Kiao pergi menemui ibu angkat San Kuan untuk mengucapkan selamat atas berita bahagia ini. Ada kabar gembira apa? Kata wanita tua itu keheranan. Kabar mengenai pernikahan putrimu dengan Liu Beis, dia telah tiba dan tentukankah sudah tahu, aku tidak tahu menahu mengenai hal ini dan aku belum mendengar apapun, kata wanita itu. Dia segera memanggil anaknya itu dan mengirim pelayannya ke kota untuk mencari berita. Pelayan-pelayannya lalu kembali dan mengatakan, seluruh kota telah mengetahui mengenai hal ini dan Liu Beis telah berada di rumah tamu. Lebih lagi dia datang dengan rombongan besar dan mereka telah membeli barang-barang di kota seperti daging, ikan dan buah-buahanan, semuanya dipersiapkan untuk pesta pernikahan. Lufan dan San Kian menjadi penengah bagi kedua belah pihak dan mereka berada di rumah tamu juga. Ibu San itu sangat terkejut dan marah, sehingga ketika San Kuan datang dia menemukan ibu angkatnya itu memukul-mukul dadanya dan menangis sedih sekali. Apa yang telah menganggumu, ibu tanya dia? Apa yang telah kau lakukan? Kau menganggaku telah mati. Ketika kakakku meninggal, apa yang dia katakan padamu? San Kuan mulai ketakutan tetapi dia berkata, Jawablah dengan terus terang, ibu. Mengapa kau sangat bersedih? Ketika surang anak-anak lagi dua telah dewasada akan mengambil seorang istri dan ketika seorang anak perempuan telah dewasada akan pergi kepada suaminya. Dan ini adalah care yang tepat dan baik. Tetapi aku adalah ibunya dan kau harus memberitahukan padaku bahwa adikmu akan menjadi istri dari Liubeis. Kenapa kau tetap menaruhku dalam kegelapan? Ini adalah haku untuk menikahkannya. Dari mana cerita ini berasal tanya San Kuan, dengan ketakutan. Apakah kau mau berpura-pura tidak mengetahbinya? Seluruh kota telah mendengarnya. Tetapi kau telah berhasil menyembunyikannya dariku. Aku mendengar hal ini beberapa hari yang lalu, kata Tetua Kiao, dan aku datang kemari untuk memberi selamat. Tidak ada hal seperti itu, kata San Kuan, ini hanyalah siasat Zhou Yewu untuk merebut Jingzhou. Kita akan menahan Liubeis di sini dan memaksa mereka mengembalikan Jingzhou, jika tidak maka Liubeis akan dibunuh. Ini bukanlah pernikahan sebenarnya. Tetapi ibunya malah semakin marah dan mencaci maki Zhou Yewu. Dia berkata, Zhou Yewu adalah gubernur dari enam wilayah dan delapan puluh satu kota. Dia tidak dapat mencari care untuk mendapatkan satu wilayah kecuali dengan menggunakan anakku sebagai umpan. Dia akan menghancurkan hidup anakku dan membuatnya menjadi janda, karena dia ingin menggunakannya untuk membunuh orang. Jika begitu nantinya siapa lagi yang akan menikah dengannya setelah kejadian ini? Kata Tetua Kiao, dengan care ini kau dapat merebut Jingzhou, tetapi kau akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Setelah itu apa yang dapat kau lakukan? San Kuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya dapat menundukkan kepalanya, sementara ibu Surisan terus menghina jenderal-jenderalnya. Tetua Kiao berusaha menenangkan ibu Surisan, Liu Beis, Paman Kaisara adalah keluarga jauh ke Kaisaran. Kau cukup beruntung apabila mendapatkan menantu seperti itu dan janagan sampai rencana busuk ini terdengar orang lain. Aku khawatir umur mereka tidaklah cocok, kata San Kuan. Liu Beis adalah orang yang sangat terkenal, kata Tetua Kiao, tidak ada hal yang memalukan mempunyai menantu seperti itu. Aku belum pernah melihat dia, aturlah agar aku dapat melihat dia esok hari di kui lembun manis, gang luci. Jika dia tidak kusukai, kau boleh melakukan rencanamu padanya. Tetapi jika aku menyukainya, maka aku akan membiarkan anakku menikahinya. San Kuan adalah anak yang berbakti sehingga dia segera setuju pada apa yang dikatakan ibunya. Dia segera keluar, memanggil Lufan dan berkata padanya untuk mengatur perjamuan untuk esok hari. Kenapa kau tidak memerintahkan jahwa untuk menempatkan orang di sayap dua kuil? Maka jika ibu Surisan tidak suka padanya, kita dapat memanggil mereka keluar dan membunuhnya, kata Lufan. Segera 500 prajurit ditempatkan di sayap dua kuil. Ketika tetua Kiao pulang, dia mengiring utusan menemui Liu Beis untuk berkata, esok hari ibu Surisan ingin menemuimu, jadi berhati-hatilah. Liu Beis mendiskusikan hal ini dengan Zhao Yun. Zhao Yun berkata, esok hari Tuan dapat tenang, kami akan berada di sana mengawalmu. Keesokan harinya ibu Surisan dan tetua Kiao telah menunggu di kuil dan sangkuan JG hadir bersama beberapa penasehatnya. Lufan dikirim ke rumah tamu untuk meminta Liu Beis hadir. Dia segera menjawab panggilan itu, tetapi sebagai tindakan pencegahan dia memakai baju zirah di balik jubah sutranya. Pengawalnya semua membawa pedang yang ditaruh di belakang dan mengikuti dengan seksama. Dia naik ke atas kudanya, dan rombongan itu pergi ke kuil. Di depan gerbang kuil, dia bertemu Sang Kuan dan mereka berdua saling bertukar salam, Sang Kuan mengantarkan Liu Beis menemui ibunya. Benar-benar seorang menantu yang tepat untuk ku kata ibu Surisan yang suka dengan penampilan Liu Beis. Dia memiliki aura seperti seorang kaisar dan wajah seperti matahari, kata tetua Kiao. Ketenarannya menyebar ke seluruh penjuru bumi, kau patut diberikan selamat karena mendapatkan menantu yang begitu mulia. Liu Beis bersujud di hadapannya. Segera mereka semua duduk di dalam perjamuan itu. Zhao Yun masuk dan berdiri di samping Liu Beis. Siapakah di atanya ibu Surisan? Ini adalah Zhao Yun dari Changshan. Oh, tentunya dia adalah pahlawan dari Dangyang yang seorang diri mengalahkan ribuan tentara Chao Chao dan menyelamatkan Liu Chen. Ya, memang benar dia orangnya, jawab Liu Beis. Benar-benar seorang jenderal yang gagah kata ibu Surisan dan dia memerintahkan pelayannya memberinya arak. Kemudian Zhao Yun berkata pada tuannya, aku telah melihat banyak prajurit bersenjata bersembunyi di kubil ini. Mereka pasti dimaksudkan untuk mencelakaimu, dan kau harus meminta ibu Surisan untuk mengusir mereka. Lalu Liu Beis langsung bersujud di kaki ibu Suri dan menangis, jika kau mau membunuhku, maka bunuhlah sekarang di sini. Kenapa kau mengatakan hal ini? Karena banyak sekali prajurit bersenjata di sisi-sisi dua kuil dan apakah gunanya mereka berada di sana jika bukan untuk membunuhku? Ibu Surisan langsung memarah dan menatap Sang Kuan, sedang apa pasukan bersenjata lengkap berada di sini, ketika Liu Beis yang akan menjadi mantuku dan berarti juga anakku? Sang Kuan berkata dia tidak tahu apa yang terjadi dan memanggil Lufan untuk menjelaskan. Lufan menyalahkan Jiahua. Ibu Surisan lalu langsung memanggilnya dan memarahinya. Jiahua tidak dapat berkata apa-apa dan ibu Suri memerintahkan agar dia dihukum mati. Tetapi Liu Beis mencegahnya dan berkata, kematian jenderal itu akan mencelakakan diriku dan membuatku susah untuk berada di sini. Tetua Kyao juga mencegahnya dan dia hanya memerintahkan jenderal itu keluar dan pergi dari hadapannya. Para prajurit yang bersembunyi JG diperintahkan mundur. Dalam perjamuan itu Liu Beis keluar dan berada di halaman kuil, Liu Beis lalu berdiri di hadapan sebuah batu, dia mengeluarkan pedangnya dan melihat ke langit serta berkata, Jika aku harus kembali ke Jingzhou dan berhasil menjalankan niatanku untuk menjadi penguasa wilayah, maka biarkan aku membelah batu ini dengan pedangku. Tetapi jika aku harus menemukan ajalku di tempat ini, maka biarlah pedangku gagal untuk membelah batu ini. Mengangkat pedangnya dia menebas batu itu. Percikan api meemencar ke segala arah dan batu itu terbelah menjadi dua. Kebetulan Sang Kuan melihat hal itu dan berkata, Kenapa kau begitu membenci batu itu? Liu Beis menjawab, Aku hampir berusia 50 tahun dan sejauh ini telah gagal menghilangkan kejahatan dari kekaisaran ini. Aku sangat menyesal akan kegagalanku ini. Sekarang aku telah diterima oleh Ibu Surisan sebagai menantunya dan ini adalah saat dua penting dalam hidupku. Jadi aku meminta langit memberiku petunjuk bahwa aku dapat menghancurkan cao-cao seperti aku membelah batu itu dan merestorasi kekaisaran. Kau melihat apa yang terjadi bukan? Hal ini hanya untuk menipuku pikir Sang Kuan. Dia juga mengeluarkan pedangnya dan berkata, Dan aku juga meminta langit memberikan tandanya, Jika aku dapat menghancurkan cao-cao maka aku juga akan membelah batu ini. Tetapi di dalam hati dia berkata, Jika aku berhasil mendapatkan Jingzhou dan memperluas kekuasaanku, Maka biarlah batu ini terbelah menjadi dua. Dia segera menebaskan pedangnya dan batu itu terbelah menaj di dua. Dan sampai hari ini potongan kedua batu itu masih ada di tempat itu. Kedua orang itu lalu memasukkan kembali pedang mereka dan kembali ke ruang perjamuan. Setelah beberapa saat, Sang Kian memberi tatapan kepada tuannya dan Liu Beis berkata, Aku harap kau memaklumi kemampuan minumku yang kecil ini. Akhirnya Sang Kuan mengantarnya menuju gerbang kuil. Ketika merela berjalan menuruni bukit itu, Liu Beis melihat dataran tinggi dan sungai dua tampak sangat indah, Suatu pemandangan yang indah sekali yang tidak pernah dilihatnya di utara yang penuh dengan gunung dua. Liu Beis berkata, Ini adalah pemandangan terindah di seluruh dunia. Kata-kata itu dituliskan di atas sebuah batu yang sampai saat ini masih berada di kuil lembun manis. Mereka berdiri memandangi pemandangan indah itu dan lalu angin bertiup melalui sungai dua dan kemudian ombak besar menerjang sungai. Mereka melihat bahwa di tengah sungai ada perahu yang tampak seperti daun kecil dari atas bukit tetapi perahu itu melewati sungai seperti keadaan tenang-tenang saja. Orang-orang dari utara memang ahli berkuda tetapi orang-orang selatan adalah pelaut yang hebat. Kata-kata ini tampaknya memang benar adanya, kata Liu Beis. San Kuan mendengar kata-kata lalu meminta pengawalnya untuk membawakannya kuda. San Kuan lalu naik ke atas pelana kuda itu dan segera memacu kuda itu dengan kecepatan penuh menuruni bukit. Lalu dia memutar kudanya dan naik kembali dengan kecepatan yang sama. Jadi apakah orang selatan tidak dapat berkuda? Kata San Kuan sambil tertawa. Tidak ingin dikalahkan, Liu Beis juga naik ke atas kuda dan melakukan hal yang sama. Kedua orang itu lalu mengendarai kudanya bersama-sama dan mereka saling tertawa bersama. Setelah itu sisi bukit itu dinamakan lereng di mana kuda berdiri, Ban Himali. Kemudian mereka berkuda sampai ke Nansu, di mana orang-orang menemui mereka dengan mengucapkan selamat. Liu Beis kembali ke rumah tamunya dan mencari San Kian untuk dimintai nasihat mencari tanggal pernikahan yang baik. San Kian lalu mengusulkan, hal ini harus secepatnya dilaksanakan sehingga tidak ada masalah lainnya yang akan muncul. Keesokan harinya Liu Beis menemui Tetua Kiao dan berkata, banyak orang di tempat ini ingin melukaiku, dan aku tidak dapat tinggal di sini terlalu lama. Aku harus segera kembali. Jangan khawatir, kata Tetua Kiao, aku akan segera memberitahu Ibu Surisan, dan dia akan melindungimu. Liu Beis berusjut untuk memberi hormat sebagai tanda terima kasihnya. Tetua Kiao bertemu dengan Ibu Surisan dan dia sangat marah atas alasan mengapa Liu Beis ingin pergi. Siapakah yang berani mencelakakan menantuku, kata Ibu Surisan sambil marah. Dia lalu memilih hari baik untuk melaksanakan pernikahan itu. Dan dia menempatkan Liu Beis di kediamannya sendiri dan ini membuat Liu Beis merasa lebih aman. Liu Beis sangat bahagia dan pesta pernikahannya sungguh megah. Liu Beis dan San Sang Siang mengucapkan janji pernikahan mereka. Dan ketika telah malam dan tamu telah pulang, Liu Beis dibawa menuju ke kamar Putri San itu. Ketika sampai Liu Beis sangat terkejut menemukan bahwa ruangan itu berisi barang-barang seperti tombak, pedang, bendera dan panji-panji perang, sementara setiap pelayan wanita yang menunggu di sana semuanya berpakaian perang lengkap membawa pedang. Zuge Liang untuk kedua kalinya membuat Zhou Yeu marah. Liu Beis sedikit takut melihat pemandangan yang ada di depannya. Tetapi para pengawal Putri itu berkata, Jangan takut, Tuan. Nonaku memang sangat menyukai benda-benda perang dan kami seluruh pelayannya telah diajari ilmu pedang untuk menjaganya. Tapi ini tidak tampak seperti bagaimana seorang istri pede umumnya. Aku sedikit takut pada hal-hal ini dan jika boleh pindahkanlah barang-barang itu. San Sang Siang tertawa, takut dengan beberapa senjata saja padahal telah menghabiskan satu-dua masa hidupmu dalam pembantaian. Tetapi dia tetap memerintahkan untuk membawa pergi semua senjata-senjata itu dan memerintahkan pelayannya untuk tidak membawa pedang apabila mereka datang menemuinya. Malam itu Liu Beis dan San Sang Siang menghabiskan malam berdua di bawah sinar rembulan dan malam berlalu dengan indah bagi mereka berdua. Keesokan harinya Liu Beis membagi duakan hadiah kepada para pelayan Putri San untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dia juga mengirim San Kian ke Jingzhou mengabarkan pernikahannya, sementara dia sendiri mengadakan perjamuan. Ibu Suri San bertambah sayang padanya setiap hari. Hal ini menyebabkan Sang Kuan menulis surat pada Zhou Yeu dan memberitakan keadaan yang terjadi. Berita ini membuat Zhou Yeu kesal pagi dan malam, tetapi akhirnya dia memiliki rencana lain yang diakhirinkan melalui surat pada tuanya itu. Rencana itu intinya ingin membuat Liu Beis tinggal di dataran selatan dengan membuatnya terlena akan kekayaan dan kelembutan sehingga dia akan lupa pada tugas-tugasnya dan setelah itu baru dipikirkan rencana selanjutnya untuk merebut Jingzhou secara halus. Surat itu diperlihatkan pada Zheng Zhao yang juga berkata, aku juga memiliki pendapat yang sama. Liu Beis memulai hidupnya sebagai seorang yang sederhana dan bertahun-tahun mengembara. Dia tidak pernah mencicipi kemawahan. Berikan dia sedikit kekayaan dan rumah bagus, wanita-wanita cantik, emas dan sutra. Setelah dia terlena dengan semua itu, pikiran mengenai Zuge Liang dan saudara-saudaranya akan menghilang dan di sisi-sisi mereka maka masalah akan terjadi. Setelah itu kita akan dapat menjalankan rencana untuk merebut Jingzhou. Aku mengusulkan untuk menjalankan rencana Zhou Yeu secepatnya. San Kuan lalu memerintahkan agar Istana Timur segera direnovasi. Dia menghiasi setiap peruangan dengan barang-barang indah dan mahal untuk Liu Beis dan adiknya itu. Dia juga mengirim pelayan-pelayan cantik dan pemain musik dan banyak juga benda-benda terbuat dari emas dan perak, serta tirai-tirai sutra. Ibunya pun suka dengan kebaikannya pada menantunya itu. Dan benar Liu Beis segera terlena oleh kenikmatan yang diberikan itu dan tidak lagi memikirkan untuk kembali ke Jingzhou. Zhao Yeun dan prajurit duanya juga hidup dengan enak dan diberi tempat di bagian depan Istana Timur. Mereka berlatih memanah dan berkuda setiap hari di depan Istana dan akhirnya Tahum pun berganti. Tiba-tiba Zhao Yeun teringat akan perintah yang diterimanya yang ditaruh di dalam tiga kantung. Dia teringat bahwa ini adalah saatnya membuka kantung yang kedua. Dia diperintahkan untuk membukanya saat malam tahun baru lunar tiba. Dia diperintahkan hanya membuka yang ketiga jika keadaan bahaya mengancam dan tampaknya sudah tidak ada jalan keluar. Seperti telah diceritakan, tahun baru lunar telah tiba dan Zhao Yeun melihat tuannya hari demi hari menjadi budak kenikmatan duniawi. Liu Beis tidak pernah lagi menampakkan diri pada para pengawalnya. Jadi ketika kantung itu dibuka dan di dalamnya ada sebuah rencana yang telah dipersiapkan Zuge Liang. Selesai membacanya Zhao Yeun langsung menemui tuannya. Zhao Yeun dengan wajah serius lalu berkata, Tuan, kau telah hidup dengan bahagia di tempat terpencil ini. Apakah kau pernah berpikir mengenai Jingzhou? Pagi ini Zuge Liang mengiring utusan berkata bahwa Zhao Yeun ingin membalas kekalahannya dan mengirim 500 ribu prajurit untuk menyerang Jingzhou yang sekarang ini sedang dalam bahaya. Dia berharapkah segera kembali? Aku harus berbicara dahulu dengan istriku, kata Liu Beis. Jika kau bertanya padanya, dia tidak akan mau pergi denganmu. Akan lebih baik untuk tidak berkata apapun tetapi kita langsung berangkat malam ini. Penundaan akan membuat kita terancam bahaya. Pergilah dahulu sebentar. Aku harus melakukan sesuatu. Nanti akan ku berikan jawabannya, kata Liu Beis. Zhao Yeun terus memaksa agar tuannya segera pergi tetapi akhirnya dia bersedia menunggu dan keluar. Liu Beis pergi ke ruangan istrinya dan langsung menangis. Melihat air matanya, istrinya berkata, Kenapa kau sedih, suamiku? Liu Beis menjawab, Aku telah mengembara ke sana dan kemari sepanjang hidupku. Aku tidak pernah dapat menjalankan kewajibanku sebagai orang tua ataupun menjalankan kewajibanku kepada para leluhurku. Aku telah sangat tidak berbakti. Tahun baru lunar sudah di depan matu dan ini membuatku merasa gelisah. Jangan kau coba menipuku, aku telah mendengar bahwa Zhao Yeun berkata padamu bahwa Jingzhou terancam bahaya dan ingin kau kembali pulang. Ini adalah karena kau beralasan seperti itu. Lalu Liu Beis langsung-langsung berlutut dan berkata, Istriku, karena kau telah mengetahuinya, aku sebenarnya tidak ingin pergi. Tetapi jika aku kehilangan Jingzhou, aku akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Aku ingin pergi tetapi tidak dapat meninggalkanmu. Sekarang kau mengerti kenapa aku bersedih. Istrinya menjawab, aku adalah istrimu dan kemanapun kau pergi, sudah tugasku untuk mengikuti. Hatimu memang baik, tetapi kesulitannya adalah ibumu dan kakakmu. Mereka tidak akan mau melepaskanku. Jika kau mengasihi aku dan biarkan aku pergi untuk sementara waktu. Tanda petik. Dan lalu air matu bercucuran kembali dari wajah Liu Beis. Jangan sedih, suamiku. Aku akan meminta izin pada ibuku untuk membiarkan kita pergi dan aku yakin gak akan mengizinkannya. Jika ibu mengizinkannya, aku tidak yakin kakakmu akan membiarkannya. Istrinya itu tidak berkata apa-apa dan dia terdiam cukup lama memikirkan masalah ini. Kemudian dia berkata, di malam tahun baru, aku dan kau akan pergi dan mengucapakan selamat. Setelah itu kita akan meminta izin pergi ke tepi sungai dengan alasan untuk mempersembahkan sesajian pada dewa sungai dan kita dapat menyeberang sungai tanpa izin resmi. Apakah itu dapat membuatmu tenang? Liu Beis bersujud di kaki istrinya dan memuji kepandainya. Aku sungguh beruntung sekali mempunyai istri seperti dirimu, mati atau hidup aku tidak akan melupakan cintamu. Tetapi hal ini harus dirahasiakan. Setelah itu, persiapan dua segera dilakukan. Liu Beis memberi Zhao Yun perintah rahasia, pimpinlah prajuritmu keluar dari kota dan harus siap untuk berangkat. Kita akan pergi pada pagi hari di malam tahun baru. San Kuan mengadakan pertemuan akbar pada malam tahun baru di tahun ke-15 masa jianan atau tahun ke-20 masa pemerintah akan khasiar ksian, tahun 2010M. Liu Beis dan istrinya pergi menghadap ibu Suri San dan istrinya berkata, Suamiku memikirkan mengenai leluhurnya yang berasal dari daerah Zuo dan dia sedih tidak dapat menjalankan kewajibannya pada mereka. Hari ini kami ingin pergi ke tepi sungai dan memberi sesajian. Kamu ingin memberitahukannya dahulu kepadamu. Sungguh orang yang berbakti. Aku akan memberimu izin walaupun kau tidak pernah mengetahui orang tua dari suamimu, tetapi kau boleh pergi dengannya untuk melakukan upacara itu seperti yang seharusnya seorang istri lakukan. Keduanya berterima kasih pada ibu Suri San dan segera pergi. Liu Beis dan istrinya segera berangkat keluar kota Nansu dan dia bertemu dengan Zhao Yun di tempat yang telah direncanakan. Lalu dengan pengawal di depan dan di belakangnya, mereka meninggalkan kota itu secepat mereka bisa. Hari itu, San Kuan yang mengadakan pesta sudah minum arak terlalu banyak dan akhirnya harus dibantu kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, pelarian kedua orang itu diketahui dan dilaporkan pada San Kuan malamnya, tetapi karena San Kuan terlalu mabuk maka mereka tidak dapat membangunkannya. Dia tidur pula sampai keesokan paginya. Di pagi hari itu, ketika San Kuan mendengar beritanya, dia langsung meminta saran pada penasehatnya. Zhang Zhao berkata, mereka telah melarikan diri oleh karena itu segera kejar mereka. Lalu Chen Wu dan Pan Zhang dengan 500 prajurit berkuda dikirim untuk mengejar mereka siang dan malam untuk membawanya kembali. Mereka segera berangkat, San Kuan sangat marah sekarang. Zhang Pu berkata, tuanku, kemarahanmu akan sia-sia saja karena aku pikir jenderal-jenderalmu tidak akan dapat mengejar mereka. Apakah mereka berdua berani melanggar perintahku? Kata San Kuan. Nona muda kita ini sangat menyukai ilmu bela diri dan perang. Semua pejabat dan jenderal sangat takut padanya. Sekarang dia telah pergi dengan suaminya atas dasar keinginannya sendiri dan mereka yang dikirim untuk mengejar, apabila berhadapan dengannya, tidak akan berani untuk berbuat apa-apa terhadapnya. Kemarahan San Kuan makin membesar mendengar kata-kata ini. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan memanggil Jiang Kin dan Zhou Tai, kalian berdua bawalah pedang ini dan kembalilah dengan kepala adikku dan Liu Beis. Dan jika kalian tidak, aku akan menghukum mati kalian.